Kronologi pria di Bengkulu diduga tonjok petugas linmas yang berjaga di TPS 07 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu saat pencoblosan, Prabu, 14 Februari 2024. Korban diketahui bernama Restan, 53, yang merupakan petugas linmas yang tinggal di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Sedangkan pelaku yaitu pria berinisial WK seorang honorer di salah satu kelurahan di Kota Bengkulu. Tempat tinggalnya di perumahan yang tidak jauh dari lokasi TPS 07. Diceritakan salah satu anggota keluarga korban, kejadian tersebut terjadi pada Rabu pagi saat korban sedang bertugas di TPS 07 yang cukup jauh dari rumahnya. Kemudian sekitar pukul 9 WIB, datanglah pelaku bersama sang istri dengan membawa undangan untuk mencoblos di TPS. Selang beberapa waktu, nama pelaku dipanggil terlebih dahulu oleh petugas untuk melakukan pencoblosan. Usai melakukan pencoblosan, pelaku kembali duduk karena istrinya belum mendapatkan giliran untuk dipanggil mencoblos. Namun, karena istrinya tak kunjung dipanggil, pelaku kemudian menghampiri korban dan melakukan protes kepada korban, karena nama istrinya tak kunjung dipanggil. Padahal menurut pelaku undangan untuk mencoblos milik istrinya diserahkan bersamaan dengan undangan miliknya. Dari sana kemudian sempat terjadi keributan antara korban dan pelaku, kemudian korban langsung mengambil tumpukan kertas undangan untuk mencari nama istri pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!